Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini itu saya mau bahas mengenai tim Ratu Adil yang saat-saat ini sedang ninu-ninu-ninu Ya terkhususnya sih saya pribadi ya Saya pribadi itu ya jadi ninu-ninu kalau nggak sesuai idaman dia gitu Ya jujur aja walaupun saat ini saya sudah punya tunangan, saya sudah punya pacar Walaupun saat ini saya sudah bertunangan Ya mungkin sudah mulai bahas pernikahan ya Mungkin sudah bahas pernikahan di tahun 2025 Ya jujur aja semua persiapan itu mungkin sedang dilakukan Tapi saya tuh dulu juga pernah mengejar seseorang Saya pernah mengejar seseorang dan orang itu jauh lebih kaya daripada saya Ya jujur aja saya disini hanyalah orang kiri Saya tuh orang kiri, saya nggak punya apa-apa dibandingkan dia Dia secara materi jauh lebih punya daripada saya Ya terus lalu karena hal itu saya tuh jadi teringat Saya tuh jadi teringat dengan lagunya ninu-ninu-ninu Ini lagu Ndang Dut ya Ya saya kira kamu tuh udah pernah denger di lagu ini Lagunya itu ninu-ninu-ninu Ya kurang lebih seperti ini ya lirik awalnya Lirik awalnya Lirik awalnya ya lirik awalnya laku ini tuh membuat saya tuh anu apa ya Minder Lirik awal lagunya ninu-ninu ini membuat saya tuh minder Lagu nganga nganga masih Lagu nganga nganga maksudnya apa? Sedang naik daun Ya mungkin orang yang saya sukai Orang yang saya sukai dia juga seorang youtuber kayak atau tiktoker Dia tuh sedang naik daun Kalau dia sedang naik daun Sedangkan aku biasa-biasa aja Aku kalah saat sembarangan nih Aku tuh kalah dari segi apapun Dari segi materi kalah Dari segi penampilan kalah Dari banyak segi aku kalah Dia sedang naik daun Wah tentu uang dia banyak Materi dia banyak Dia bisa perawatan yang mahal-mahal Dia bisa skincare Bisa suntik putih Wah perawatannya luar biasa ya Berjuta-jutaan gitu Sedangkan saya tuh speknya orang kiri Saya tuh orang kiri orang gak punya Sedangkan dia orang yang punya sedang naik daun Terus Bagaimana informasinya Supaya saya tuh bisa mendapatkan dia Supaya saya bisa mendapatkan hati dia Terlanjur cintaku tuh semakin dalam kepada dia Aku sudah bener-bener sangat mencintai dia Ya walaupun antara aku dan dia tuh sangat berbeda Tambah lagi liriknya ini Nengkono good looking masih Loh disana dia Orang yang aku cintai itu Penampilan dia tuh luar biasa lu Dia serba pake yang mahal-mahal Dia serba good looking Penampilannya Wah menyenangkan gitu Penampilannya tuh keren gitu Sedangkan saya sendiri Saya disini aja penampilannya orang kiri Penampilannya gak keren Biasa-biasa aja tuh Karena aku disini tuh speknya orang kiri Yang aku pake ini cuma murahan lah Beda jauh dengan yang dia pake Terus aku tuh harus gimana Apakah aku harus Cidro Luka selamanya Jadi lagunya Nino-Nino ini tuh Pernah mengingatkan aku Dengan masa lalu saya Dimana saya itu Pernah mengejar seseorang Yang Konotabenya tuh Gak mungkin aku dapatkan Bagaikan punuk Merindukan bulan Itu gak mungkin Mustahil aku bisa Mendapatkan dia Lalu Refinya dari lagu Nino-Nino ini Ya kira-kira seperti ini Yondak mampu Aku Dudu sepek idamanmu Nurutika Rebmu Aku Nino-Nino-Nino Yondak mampu Aku Dudu sepek idamanmu Nurutika Ketika Rebmu Aku Nino-Nino-Nino Nino-Nino Jadi tuh Refinya aja ini juga buat Saya tuh minder Pas banget buat saya Ketika saya tuh Ngejar dia Jujur aja ya Ya saya tuh gak mampu Jujur aja saya tuh gak mampu Saya gak punya Saya orang kere Saya orang miskin Gak punya apa-apa Bukan spek idamanmu Bukan spek idaman dia Dimana Konotabennya Dia sedang naik daun Tentu Kalau dia sedang naik daun Transferan ke rekening dia Itu jauh lebih banyak Nurutin Dia Mengikuti Kehendak dia Aku yang gak mampu Aku yang akan pusing Aku Nino-Nino-Nino Aku pusing Aku pusing Kalau ngikutin Gendak dia Ya Konotabennya Dia sendiri Tunggangannya aja Mobil mewah Sedangkan Saya Tunggangan saya aja Motor butut Kalau gak sepeda ontel Kalau gak kaki Wah ini jawab jelas Berbeda ya Ya jujur aja Tapi rasa cintaku Kepada dia Itu memang Dalam Memang aku suka dia Dari dulu Aku menyukai dia Diam-diam Ya mungkin Lagu Nino-Nino ini Pernah mengingatkan saya Dengan masa lalu saya Dimana Membuat saya itu Menjadi minder Ya buat kamu Buat kamu Pesan saya Kalau kamu sedang Jatuh cinta Kalau kamu sedang Suka seseorang Dan orang yang kamu suka itu Materinya Semuanya jauh Lebih daripada kamu Please Tolong Jangan minder Jangan minder Cinta Cinta itu Bukan karena materi Cinta itu Bukan melihat Uangnya Atau materi Atau harta Bendanya saja Mau rumah dia Mewah Mobil dia Mewah Rekening dia Milyaran Yang namanya Cinta itu Tidak memandang Itu semua Yang namanya Cinta itu Karena hati Cinta itu Karena hati Walaupun Zaman sekarang Banyak orang Yang cinta-cintaan Dengan harta Tapi ingatlah Cinta sejati Itu dengan hati Kalau memang kamu Jatuh cinta Carilah jodoh Carilah jodoh yang sepadan Carilah jodoh yang sepadan Dengan kamu Yang mau menerima Kamu apa adanya Yang tidak melihat Latar belakangmu Tidak melihat Kekayaanmu Dan lain sebagainya Karena takutnya Nanti kalau melihat Latar belakang Atau kekayaan Takutnya apa Akan terjadi Suatu gejolak Yang dikarenakan Latar belakang Atau kekayaan Contoh Wanita kaya Yang menikah Dengan laki-laki miskin Tentu suatu saat Juga akan timbul gejolak Gejolaknya apa Wanita itu Bisa saja Merendahkan Sang laki-laki Karena sang laki-laki Tidak punya uang Maka dari itu Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya